so ini kisah gua kecanduan tiktok ya tapi tiktok maksud gua kalo lu sebut tiktok alay atau segala macem menurut gua udah enggak tiktok hanya jadi sebuah platform yang lain selain youtube gitu tapi short video so tiktok udah jadi rutinitas gua selama 2 bulan terakhir gua scrolling tiktok hampir hampir 3 jam setiap hari tau mau lu ngeliatin entah itu social experiment atau cewek-cewek seksi atau cewek yang menarik atau yang tidak bertalenta sama sekali atau yang pedenya mampus segala macem gua cayeng-cayengin juga enggak ada yang bercanda maksud gua tapi ya maksud gua tiktok adalah salah satu sarana untuk orang-orang yang tiktok adalah sarana untuk orang yang sangat bertalenta sekali atau enggak sama sekali atau lo cantik atau lo seksi atau lo jago joget atau lo punya keahlian yang unik dalam short video bisa terwakili oleh itu dan bisa ngedek disitu bisa langsung post hari itu juga tiktok adalah game baru maksud gua bukan baru juga ini random banget tau enggak bentar ya ya gua download tiktok udah dari 2020 ya terus gua pos-pos ngasal udah dari 2020 terus gua 2 bulan kemarin workshop kayak pijit gitu namanya Yumeho emm beda sama ciriopraktik tapi adjustmentnya hampir sama buang buang workshop sama guru gua gua penasaran sama pijit Yumeho ini dan akhirnya gua post di tiktok dan sekarang viewersnya berapa 1.3 milion 1.3 juta yang nonton mungkin gara-gara ASMR ya kan ada bunyi kertek-kertek kayak gitu dan follow tiktok gua arin kunto tapi maksud gua iya tiktok buat gua punya persona yang beda di tiktok maksud gua gua gak nyuruh orang follow gua di tiktok tapi dalam 5 hari gua dapet 2.800 follower gua gak nyuruh di instagram orang-orang follow gua apa segala macem gua ini random banget temen-temen maksudnya gua post random banget dan gua post jadi jadi seseorang yang beda di tiktok pensiunan vlogger sekarang jadi tukang pijit keliling gua bercanda aja disitu tapi iya tapi it went viral bro 300 ribu 200 ribu 59 ribu 31 ribu yang nonton men iya gua tau beberapa lo gak punya tiktok dan gak download tiktok dan gak mau tau tiktok itu apa tapi ini tapi ini menurut gua lo harus coba harus coba download harus coba main tiktok siapa tau lo punya followers atau punya viewers random mungkin talenta lo bisa lo show up disitu dengan short video daripada youtube lo gak harus ngedit di laptop segala macem ini lo bisa ngedit di tiktoknya langsung bisa langsung lo post dan dapet random follower dan algoritma yang gua belum pahami mungkin sedikit gua pahami ketika lo ketika video lo diliat lama dan di komen juga it will be FYP alias for your page jadi iya man 1,3 juta yang nonton not bad tapi itu tadi gua jadi orang yang beda di tiktok bukan arin kunto as a vlogger jadi arin kunto as a tukang pijet gak punya liat tiktok gak? tapi ada aku nih bro iya tapi maksud gua berapa jam sekali anjir gua kalo malem doang paling mau tidur paling 15 menit lah gak mungkin anjing 15 menit iya bentar doang biasanya liat apa? gak tau ya udah habis itu ngantuk kan tidur bagus sih buat nghibur ya buat hiburan alay gak apa sekarang? kagak ya karena FYP nya bukan alay ya jadi kayaknya oke sih kadang 18 plus gitu ya jadi langsung kan ah fuck man ada aku tiktok gak? enggak coba cek dulu aplikasi tiktok gak ada gak? enggak ada lu gak main tiktok sekali? enggak kenapa kan? enggak aja pak apa yang lu tonton? youtube apa-apa? youtube sama instagram tiktok kenapa gak mau install? sekarang mah gak liat malah jadi bisnis ya iya gak sih? ya gak tau coba kalau kata pacar orang sekarang kayak tempat terus dari branding malah jadi disitu tuh gak usahnya hotel apa gitu ya itu kan hotel apa yang lagi hype gitu maksudnya iya tempat makan tempat makan tempat makan buat promosi maksudnya buat promosi sekarang semuanya pada pake itu tapi kata temen-temen yang pada pake ngaruh sih katanya sih gila jadi pada nonton ya maksudnya mereka iya banyak temen-temen yang disini juga tuh ada bisa gitu ayo gak ngerti goblok tapi gani gak punya tiktok nih kalau yang keren lo gak kacau dengan tiktok kan berarti gue 3 jam sehari andi yang mana nih yang rangkutnya kuning ini dia wah itu mah temen lo yang kuning mana iya tuh namain youtuber lupa nangain maaf ya ini karo joblo kayak gini pak maaf ya siapa namanya lupa lu kenalin lo kenalin bocek kesini gak yuk model model siapa gitu lu mah itu gak mau udah boleh dia gak mau teman sarin mau bikin konten gak sama yang ini coba disebut udah siapa 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 gue kan gak gue kan gak youtuber yang bikin konten-konten gitu ngomongnya gak usah masuk vlog dong mohon maaf ya heee siapa itu gue pengen sama dia sih kalo bisa tolong jodokan ya emang kenal lu poh enggak, makanya kenalin kalo misalnya dia nonton wah senang banget gue siapa gak mau kira-teret gue anjing cewek-cewek gitu mah gak ada gunanya jadi model ha? jadi model bisa dong rambut lu model 8 tuh yuk rambut lu model 8 rambut lu model 8 itaewon kelas hahahaha itaewon 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 kelas apa tuh itaewon kelas gue gak tau gue Mas Yogi mau gimana rambutnya? Yang agak korean tipis aja Apaan mah? Mas nonton di Taiwan kelas pak shori Nah boleh deh Masuk pake dong ini Siapa juga M1 goblok? Didi petet Apa ini nonton? Ada Wakanda di Papua Apa yang berlaku di dunia? Gue suka adventure-adventure sama film-film A big tsunami Jangan dimasukin ya Yang gak pattingnya Aurel Oh ada Raja Satpol PP Dia Aurel tuh Bukan, gak mungkin lah Aurel kan orang ada presidennya Iya, ada presidennya kalo Aurel Kok nikahan orang dibubarin ya? Ya nanti diciduk kamu yuk Ini apaan nih? Gitu yang aneh-aneh Bagus gue gak ada bokep-bokep aja ya Tiktok belum Skincare bangsa Itu ada mulut deh Siapa sih ini? Gakau orang Cavi Rusya untuk video rahasia Tiktok gue jarang kalo tiktok Instagram lama gue Instagram kan riset gue Kalo sehari berapa tiktok? Ada gak sejam? Gak gak nyampe tiktok gak nyampe sejam Gue doang ngerti bro Sampe tiga jam Tiga jam buka tiktok Iya gue gak sadar Jam 8 malem Berarti jam 10, jam 11 Karena enak sih jempol doang yang ngeras Beda sama instagram kan? Nah kan Makan sosis Apa sih maksudnya? Oh diriak dia Bukan rerek Belum yang beriak Oh Stitch Namanya Stitch bro Salah gue Liat, satis Aduh Mmmm Ja enak Hihi beses lu Jangan janggung So colorful ace Lu ga keliatan ya? Lu ga buang bro Lu gas, gas lu aja ini Aja ini Bu Oke kita nyamperin bini gue dulu Kemana Bu? Kamar nenek? Kita coba pake sepeda ke si Pak Ganti Pake... Sepeda Looking for girls who are boys Who like boys To be girls who to boys are the girls Who to girls are the boys I wish I'd be someone She really loves A boy in a world Cause there's none available Like battery thinkers I wish I'd be someone Who can't be someone Cuman berapa kilo? 6 kilo 6 kilo dari gudang selatan Ke kamar nenek Wow men Dago sore hari Asik bener ya buleku Iya Kita mau nyampe Cihamplas nih Iya Ntar lagi nyampe kamar nenek Yang keempat Jumlah Jumlah Nanti pak Tempat apaan ya Bu? Tempat Kamar nenek, ibu namanya Bu? Kamar nenek Kamar nenek Huh? Kamar nenek apa sih yang unyi gini sih iya bukan di sini ini apa titik awal titik awal sini ke sini serius tempatnya begini tempatnya begini bro loko nya bu wih gokil rasanya bunyi keren banget deh bisa bunyi pak keren banget ini rumah sorry kamar nenek bukan rumah nenek ini kamar nenek kamarnya mana? kamarnya mana bu? iya iya kamarnya mana ya mana nasi bistik kamar nenek iya jadi pernah satu waktu Naya bikin tiktok beberapa bulan akhirnya dia di band karena masih kecil belum 13 tahun dia nangis kejar gitu dan gua kasih penjelasan memang tiktok bukan buat anak kecil karena memang banyak hal-hal negatif juga selain untuk menghibur kita orang dewasa ya maksudnya menghibur dan banyak hal negatif juga bagi orang dewasa juga apalagi buat anak kecil kalo ga tanpa bimbingan orang tua jadi maksud gua tiktok bagus untuk prevent hal-hal negatif di kontennya misalnya hal-hal yang berbau seks hal-hal yang berbau anak kecil dia band tapi memang bukan buat anak kecil ya maksud gua banyak hal-hal negatif yang anak kecil belum bisa tau hal itu maksud gua hiburan oke tapi memang masih banyak hal-hal negatif yang bisa masuk di hidupan kita lewat sosial media iya iya salah satu itu dari tiktok so kamu bikin apa sih di tiktok coba lihat kamu di verifikasi kemarin ya udah dong bikin apa sih berapa sih followers kamu sekarang berapa hari nih kayak gini setahun 267 enggak setahun sih kayak 9 bulanan 10 sepuluh apa yang paling viral bikin apa apa ya yang paling viral paling banyak yang nonton 5 juta nonton ada gak wow sangat bertalenta kamu mantas kamu di verifikasi dan banyak followersnya iya itu gua bilang tadi ada negatifnya ada positifnya tapi kontennya bini gua alhamdulillah positif konten gua ngasal random dan wujud keretak-keretak itu sooo iya sampai ketemu di tiktok follow arin kunto follow vati nrm gua pengen tau karya lo di tiktok apaan so i think that's all for today teman-teman terimakasih sudah nonton dan i'll see you next vlog assalamualaikum bye